Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya asli kelahiran Subang Tanggal 18 Agustus 2021 Tepatnya hari Rabu, pagi hari penemuan dua sosok mayat jenazah korban tindak pidana Ditemukan oleh ayah dan suami dari korban Tentu saja duka yang mendalam atas itu Sejak Rabu 18 Agustus sampai hari ini Hampir satu bulan Saya tidak membuat konten yang berkaitan dengan peristiwa ini Tentu saja karena dua hal Saya tidak ingin bahwa setiap hal itu bisa kemudian menjadi bahan oleh tim kreator kami Kanal Otong Ros Hadi untuk mendiskusikan ini Yang kedua tentu karena simpati kepada keluarga korban Keluarga Subang dan terutama desa Jalan Cajak Di mana ibu Almarhumah Tuti dengan Almarhumah Neng Amalia meninggal dunia Saya kenal baik dengan kepala desanya Nah simpati yang mendalam itu Saya kemudian tidak menyegara untuk membuat konten ini Di hari ini saya sengaja kemudian juga melihat dari sisi aspek hukumnya dan pemahaman masyarakat biasa tentang hukum Sahabat pembelajaran Hukum pidana Sebagaimana Prob Mahfud juga pernah Membuat status di media sosial Resminya Ketika mengomentari Film Ikatan Cinta Yang Seorang ibu kemudian mengaku Melakukan pembunuhan Pada sebetulnya ibu itu bukan pelaku yang sesungguhnya Lalu kemudian Ditangkap Lalu kemudian diproses Padahal Bahkan dihukum Itu yang kemudian dikritik oleh Prob Mahfud Karena beliau akademisi Saya ingin juga Melihat dari sisi yang Serupa ini Meskipun tidak Persis sama Yang pertama Bagaimana posisi Kepolisian Dalam Kasus Dua korban Peristiwa Kematian yang diduga Karena pembunuhan itu Dalam sistem hukum Indonesia Undang-Undang nomor 2 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab undang-undang hukum Acara Pidana Menyebutkan bahwa polisi Adalah salah satu lembaga Satu lembaga Salah satu lembaga Penegak Yang menjalankan Sistem peradilan pidana Di Indonesia Berdasarkan dua undang-undang ini Polisi kemudian mempunyai Tugas Wenang Kewajiban Untuk Menyegera Kemudian Mendatang di TKP Kemudian Lalu Memprosesnya Mengumpulkan Alat-alat bukti Begitu ya Diperiksa Lebih dari 25 Saksi Lalu ada Olah TKP Minggu yang lalu Didatangkan Bantuan dari Polda Jawa Barat Anjing pelacak Untuk mengendus Lalu kemudian sekarang Ditemukan ada CCTV Yang Mungkin saja menjadi Petunjuk Prosesnya tentu Lama Mengapa lama Karena Polisi Tidak mungkin Gegabah Langsung kemudian Menentukan Bahwa Seseorang Diduga Pelakunya Saksi Bahkan saksi Yang sudah lebih dari 25 Sebagai salah satu Alat bukti Kemudian terus Diperhubungkan Antara satu Dengan lainnya Alat bukti Lain di dalam Hukum acara Pidanaan Indonesia Dia adalah surat 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 dari mana misalnya Tentu saja hasil dari Pemeriksaan Secara kedokteran Ada kemudian Otopsi Dari kedua jenazah itu Lalu hasil otopsi itu Diperiksa Dan kemudian dituliskan Itu juga menjadi Bukti surat Jadi bukti surat Adalah Salah satu Alat bukti lainnya Jadi ada Saksi Kemudian ada Surat Nah bisa juga Kemudian Ada ahli yang Kemudian memberikan Penguatan Itu juga Alat bukti lain Namanya Keterangan Ahli Keterkaitan Oh iya CCTV Bagian yang berikutnya Yang kemudian ditemukan Itu bisa jadi Kemudian menjadi Salah satu Bukti tambahan Atau bukan Yaitu Ada petunjuk Tentu saja Keluarga Warga Termasuk saya Secara pribadi Ingin sekali Segera Ada titik terang Dari kasus Yang menimpa Ibu dan Putrinya ini Semua kita berharap itu Tetapi Sistem peradilan pidana Yang sesungguhnya Tidak sama dengan Seperti yang kita melihat Dari berbagai film Cerita orang Atau sinetron Semuanya tentu saja Harus menambah Menambah keyakinan Dari polisi Sebagai penyidik Untuk Iya Para saksi itu Atau salah satu Dari saksi Itu kemudian Menjadi Tersangka Supaya kemudian Prosesnya Penyelidikan Lalu penyidikan Itu Supaya Merasa yakin Benar Atau Fum Sahabat Pembelajar Pembelajaran Yang penting Bagi kita Adalah Proses Penyelidikan Penyidikan Lalu nanti Kemudian Ada penuntutan Pasal apa Yang didakwakan Pasal Pasal 338 Atau Pasal 340 Pembunuhan itu Atau Pasal lain Misalnya Itu tentu saja Berawal dari Apa yang Dihasilkan oleh Proses Penyelidikan Penyidikan Dan seterusnya Seraya terus Berdoa Saya berharap Mudah-mudahan Segera Ada titik terang Proses Pidana Membutuhkan Kebenaran Material Dan itu Harus Disiapkan Sejak awal Ketika proses Penyelidikan Dan penyidikan Dilakukan oleh Polisi Terus Bekerja Secara Profesional Kita semua Bersama-sama Melalui doa Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax